Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini, ya peran pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu pemanfaatan limbah bersama dengan Pak Doi, pengrajin miniatur. Pak Doi, mungkin Bapak sendiri ada pesan-pesan nggak sih Pak Doi yang ingin Bapak sampaikan, terkhususnya juga untuk pengrajin-pengrajin lainnya yang ada di Bengkulu? Ya kalau untuk pengrajin-pengrajin lainnya ya tetap berusaha walaupun posisinya lagi sulit, lagi apa, semangat untuk berkriasi. Semangat. Biasanya Bapak kalau misalnya buat kerajinan, apalagi yang pengen hal-hal yang baru ya, inspirasinya dari mana sih Pak? Muncul ide-ide baru, oh kayaknya saya pengen coba kerajinan yang seperti ini misalnya. Nggak, kalau saya kan gini mbak, misalnya saya lewat, saya jalan, apa-apa kemana. Itu ada motor bagus gitu? Yaudah dekatin dulu, foto kemana ada, dipuatin gitu aja. Atau inspirasi dari Youtube, apa ini lihat video gitu kan, oh ini bagus ya. Dilihatin aja, dipuatin miniaturnya gitu aja. Di rumah Bapak banyak juga nggak sih miniatur-miniatur? Banyak juga sih Pak. Ini namanya pengrajin ya pasti banyak. Untuk dipajang sendiri nih, bukan untuk dijual? Kalau untuk dipajang sendiri, ya sebenarnya yang namanya kita pengrajin itu memang panjang sih Pak, tapi ya dijual juga. Bapak juga tadi bilang ya, kalau misalnya bukan cuma pengrajin sebagai kendaraan aja ya, motor, mobil, mungkin kapal, tapi juga hewan-hewan juga ya Pak ya? Apa aja tuh Pak? Macam kayak kadal, keong, itu kan saya ambil dari ini kan, dari bongkol kayu, saya pahas. Tapi itu kan untuk saya sendiri, karena saya hobi gitu, saya senang gitu kan, yaudah saya pak, saya sukanya binatang apa gitu, saya pak, itu binatang apa gitu kan. Tapi yang punya alu cerita, misalnya kadalnya mau cari apa, atau ular, mau makan kodok gitu kan, seperti itu. Oh ada ininya, ada alu ceritanya, ada ceritanya gitu. Banyak sudah banyak ya Bapak ya? Ada juga enggak terlalu banyak, kalau saya kan saya suka aja, cuma enggak fokusnya ke saya, maunya fokusnya ke minat. Tapi ada juga enggak yang mesen pengen dibuat hewan-hewan gitu ya? Ada juga enggak, ada juga enggak. Ada juga, tergantung permintaan intinya ya Bapak ya? Oke terakhir nih, Pak Doi mungkin ada pesan-pesan dan juga harapannya Pak, dari Bapak sendiri ya sebagai pengrajin miniaturnya? Kalau harapan saya sih, kalau itu ya namanya, kita ini kan terkendala di penjualan, jadi ya gimana lah untuk pemerintah atau membantu apa gimana gitu kan. Memang kita kena ini kan lebih yang lebih gitu kan, untuk semua pengrajin, dengan kita aja yang lain, seperti itu kan, atau punya otet-otet untuk miniatur gitu kan. Kalau pesannya untuk ini, untuk miniatur tadi gitu, jadi apanya tuh biar semua pengrajin-pengrajin ini terus gitu kan. Kalau ada otet apa gimana kan, khusus ya kan, ini lebih kembang lah untuk pengrajin-pengrajin bengkulu gitu. Berarti selama ini, wadahnya sendiri untuk para pengrajin ini sudah ada atau belum? Misalnya nih, untuk pelatihan sendiri kan, kepada para pengrajin miniatur. Kalau itu saya belum, apa saya nggak tahu kan, apa belum lah itu. Oke, Bapak, terakhir nih Pak, target Bapak kedepannya nih, sebagai pengrajin miniatur. Mungkin pengen buka toko juga nih, yang dikhususkan untuk pengrajin-kerajinan Bapak. Ya pengen sih, pengen seperti itu, kalau ini punya pengennya otet sendiri gitu kan, tempat sendiri. Pengen sih. Baik Pak Doi, terima kasih banyak ya Bapak, sedang bersama kami di OP ini. Semoga usaha yang sedang Bapak jalankan sekarang bisa berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Terus berkarya Bapak, karena karya itu tidak ada nilainya ya Bapak ya, takkan tertandingi. Semangat terus ya Bapak ya, salam sehat selalu nih Pak Doi. Baik, pembiasa kami akhiri OP ini pada pagi hari ini. Jangan lupa nih, terus saksikan OP ini hanya di TPR di Bengkulu, bersama kita maju. Sampai jumpa. Sampai jumpa.